Pemirsa perputaran bisnis UMKM di Indonesia sempat terganggu akibat pandemi COVID-19 khususnya di tahun 2020 dan 2021. Untuk itu, Partai Nasdem melakukan upaya link and match bagi ratusan UMKM dari berbagai wilayah dalam kelaran Nasdem UMKM Trade Show atau NUTS. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini. Pemirsa dalam rangka memberingati hari ulang tahun ke-11, Partai Nasdem mengadakan suatu event yang fokusnya adalah untuk UMKM. Namanya adalah Nasdem UMKM Trade Show atau NUTS. Ini diselenggarakan sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 November 2022. Apa itu NUTS dan mengapa menyasar para pelaku UMKM begitu ya? Supaya lebih detailnya, saat ini sudah bersama dengan saya, ketua bidang pameran dari NUTS ini, Ibu Lita Mahfud Arifin yang sedang melihat-lihat di stand Kopine Jatim. Ibu Lita, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bulita, para pemirsa ini penasaran begitu ya, NUTS, Nasdem UMKM Trade Show, apa itu sebetulnya dan tujuannya apa sih Ibu? Ya, Nasdem sangat peduli dengan UMKM. Selama ini, Nasdem memiliki binaan-binaan di desa-desa, di kabupaten-kabupaten, di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga sebagai wujud lebih seriusnya lagi kepedulian Nasdem terhadap UMKM, Nasdem mengadakan acara tahunan NUTS. Nasdem UMKM Trade Show. Mengapa atensi dari Parti Nasdem ini sangat tertuang begitu ya kepada UMKM salah satunya? Apa yang penting dari UMKM? Apakah ini sebagai salah satu backbone ekonomi Indonesia atau seperti apa, Bolita? Perlaku UMKM sendiri di Indonesia ini ada puluhan juta ya, dan kita harus mensupport mereka seperti halnya dengan NUTS ini. NUTS ini kita adakan dalam rangka membawa karya-karya dari UMKM di seluruh wilayah, kemudian kita bawa ke Jakarta, kita temukan dengan bayar-bayar. Dan terima kasih Ibu Lita Mahfud Arifin, Ketua Bidang Pameran NUTS di tahun 2022 ini. Salam sehat Ibu Lita. Pemirsa itu tadi wawancara saya bersama dengan Ibu Lita Mahfud Arifin, Ketua Bidang Pameran NUTS, Nasdem UMKM Trade Show. Dan tentunya ini suatu harapan dan sebuah komitmen besar yang dibawa oleh Parti Nasdem untuk lebih peduli kepada para pelaku UMKM, menaruh atensi yang lebih lagi kepada para pelaku UMKM demi bangkitnya ekonomi negara Indonesia. Karena kalau data 2021, 61 persen sumbangsi pelaku UMKM terhadap PDB negara Indonesia. Dari Jakarta, Reno Reksa, Bosco, Metro TV.